Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hello guys ketemu lagi di ini itu channel kali ini ini itu channel akan membahas tentang neon flag ya jadi kali ini saya membuat neon flag ya apa aja yang dibutuhkan yang pertama bahan-bahan yaitu ini lem tembak ini nanti gunanya untuk mengelim bagian ujung-ujung atau yang disobek jadi yang lubang itu kita lem karena nanti kita semi outdoor di teras itu kalau di indoor tidak masalah sih ya yang ditakutkan kalau outdoor kena hujan itu kan korosif banget jadi perlu dilem kemudian ada lem lem G atau lem loktit atau apa Alteco atau apalah misalnya itu terus timah ya untuk nyolder lem lem G ini gunanya untuk menempelkan ya menempelkan neon flag ini ke bidang bisa kayu bisa akrilik bisa akrilik ini saya timpa dengan stiker dulu untuk malnya ya ya jadi saya enggak pakai printing atau nggak pakai spidol jadi langsung saya pesankan ada stiker cutting langsung saya timpa dengan neon flag itu dilem pakai ini terus ada cutter besar bisa kecil bisa matabur kita pakai matabur yang tiga mili saya pakainya pakai dua setengah juga bisa tiga mili ini gampang masuknya kalau dua setengah mungkin pas ya jadi pas kalau ini agak mungkin kalau versi ku kelonggaran tapi saya punya ini saya pakai itu gunting kuku ini buat alat bantu untuk motong ujungnya kabel ini pakai kabelan ya ini pakai kabelan pejal isinya jadi tembaga itu ujian ya terus gimana caranya pakai kabelnya masang jadi bahannya kan udah ada banyak yang pertama ini non flagnya ya beli neon flag ini namanya neon flag banyak di online let flexible gitu nah caranya yang pertama itu tadi kita udah buat malnya ya atau cetakannya istilahnya untuk nempelnya jadi kalau kita langsung noko-noko kan susah harus kita buat malnya dulu bisa pakai spidol printing ataupun stiker yang kita tempel itu nanti masanya ini ngikuti stiker ya kan atau cetakannya itu jadi ini kan panjang ya gulungan roll gitu panjang lurus nanti untuk nekoknya ya kalau motong seperti ini jadi motong itu ada berbagai variasi bisa miring atau lurus tergantung kebutuhan nanti ya kan kalau di ujung kayak gini bisa pakai lurus ini bisa lurus agak miring terus kalau ketemunya miring kayak gini ya harus agak miring motongnya itu ini juga agak miring kayak gitulah ini bisa lurus kalau mau nyatu dikasih miring itu pilihan tergantung kreativitas kita ini potongan terus untuk tekuan ya tekuan yang tajem itu harus kita sobek V yang lebar kalau ini tekuan enggak tajem kalau ini kalau cuma segini kalau yang tajem itu contoh kayak huruf A ini kan tajem harus kita kurangi banyak ini harus miring banyak jadi biar bisa nyatu gitu loh guys kalau ini kan paling coba segini ya kalau itu gini kan jelek harus kita kupas lagi Hai itu maksudnya dikita sobek aja hati-hati jangan sampai memutus sirkuit yang ada di dalamnya ini ini ada sirkuitnya ya untuk motong untuk motong kita harus cari titik potongannya nanti bisa kita sambung di sini ini itu ada titiknya guys ini ada garisnya hitam nah tiap sekitar 2 cm 2,5 cm ini ada titik hitam kita bisa potong di sini kalau kita mau potong miring ya kita tetap paskan titik hitamnya miringnya itu cuma yang miring itu cuma plastiknya ini karetnya ini itu caranya jangan motong asal-asalan nanti ini tidak nyala satu baris ini satu grup lah satu grup sekitar 2,5 cm ini satu grup nggak bisa nyala nanti harus pas garisnya ya begitu caranya terus untuk masukkan kabel kita sobek kita sobek di bagian bawahnya kalau atas kan kita pakai jadi kita sobek bagian bawahnya kita masukin kabel seperti ini guys kita sobek V kita masukin kabel lalu kita solder di ujungnya sini untuk sisi yang dekat warna warna lednya ini biasanya negatif kalau yang bawah sini ini biasanya positif jadi kita solder di sisi sininya ini ya gini ada dua kabel kan ini saya putih bagian negatif atau atas yang biru positif bawah seperti ini guys nanti ini masuk ke lubang masuk ke lubang nanti saya lubangi ini saya lubangi nanti saya paskan dulu dimanakan ini penempatannya kabelnya nanti saya lubang di sini saya bur lalu saya masukkan setelah saya masukkan saya lem saya bentuk saya bentuk ini ini tadi kan sebelumnya sudah kita sudah kita mal ya mana yang bagian kita sobek seperti ini sudah ini sudah saya mal dulu jadi saya desain dulu awalnya kayak gini setelah itu baru saya pasang kabel setelah itu kita masukin kabel kita lem kita pasang lagi kita rekatkan pakai lem dah itu selesai nempel seperti ini nempelnya kalau sambungan dimana itu tergantung kreativitas kita jadi silahkan seperti itu macam-macam lah untuk tulisannya itu nanti kita sambungan pakai power supply bisa 3 Amper atau 5 Amper tergantung yang kebutuhan kita ini kalau nggak salah 5 volt 12 volt ya sesuai spek lednya ini DC yang lupa ada di dalam itu aja sisa beli di toko online Oke sekian pembuatan neon flag hemat ini enggak usah pakai neon yang tebal yang tebal yang tipis aja langsung kita tempel tugas nanti tunggu nyalanya Oke saya lanjut dulu LED yang saya pakai guys merek Tota ya untuk speknya ini tadi 12 volt ya DC 12 volt ini saya pakai power supply itu itu 3 Amper itu cukup sih saya rasa itu kalau kurang terang tambah yang 5 Amper game kalau butuh panjang nah ini sudah jadi ya guys ya Oh iya untuk yang warna ungu guys ternyata tadi saya cek kebalik kebalik jadi matikan saya curiga mati semuanya yang ungu jadi kebalik polaritasnya Hai nah ini yang positif itu yang atas yang ada warnanya yang negatif yang bawah itu harus kita cek ya ini kalau dibuka seperti ini ya ini sudah saya buka itu dibuka seperti ini nah ya kan kelihatan itu DC 12 volt positif yang atas ini ya positif yang atas negatif yang bawah kalau yang biru tadi kebalikannya negatif yang atas positif yang bawah itu guys Oke seperti itu nih sudah kita pasang ya untuk jalur belakangnya ini bisa dilihat ya seperti ini sambungan-sambungannya ini nanti ke power saya kasih kabelnya seperti ini kita paralel jadi kita samakan warnanya ya putih ketemu putih tadi masanya kita harus sama seperti ini sambungannya ya ya kayak gini lah intinya jangan sampai nge-short antara putih sama biru disini antara negatif sama positif ya enggak boleh nge-short seperti ini nah karena tadi saya kebalik saya balik disini guys jadi disini kelihatan ini biru ketemu putih-putih ketemu biru setiang kesana saya balik polaritasnya positif positif negatifnya saya balik udah seperti itu nih guys kita sambung sampai ujung nah kita nyoba nyalanya gimana yuk kita tes nah ini guys nyalanya seperti ini guys gendor koneksinya nah ini coba saya tancapkan guys jadi gendor nah seperti ini guys penampakannya oke oke sekian video dari saya sudah detail ya untuk saya tinggal buat eksekusi tinggal main kekreatifitasan kita sekian dari saya terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh